Atau bangka mungkin barangkali setelah ini kita dijemput oleh Allah Tidak ada yang tahu Kita tidak bisa mengkiri itu Hadirin sekali yang berbahagia Betapa cintanya Allah kepada kita Kemudian Allah tetap memberi tahu kepada kita, kita akan mati Kemudian kita harus siap-siap apa yang akan kita bawa Kita umatnya siapa Pak? Nabi Muhammad Rasulullah SAW pernah bersabda begini Di antaranya adalah bahwa umur manusia itu bayi nasib tin Yang antara 60-an Jadi jatah hidup kita itu antara 60-an Kalaupun ada di antara kita Yang lebih umurnya dari 60 itu berarti Bonus dari Allah SWT Jadi siap-siap yang sudah 60 tahun Sebentar lagi akan dijemput oleh Allah Kan gitu Pak ya Tapi ingat yang sebelum 60 tahun Jangan lupa bisa jadi kita yang duluan Artinya yang saat ini sudah 60 tahun Kita bersyukur ternyata Allah masih menyampaikan kita Di usia yang ke 60 tahun Bagi yang belum berarti belum tentu Bagi yang masih 30, 31, 32 Bisa jadi ke 35 dia akan dijemput oleh Allah Maka siap-siap juga Artinya rahasia besar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah Berapapun umur kita Berapapun usia kita saat ini Kita sama-sama harus siap-siap untuk menghadap Allah SWT Dimanapun dan kapanpun Maka kita selalu dianjurkan Berdoa selalu Agar supaya Allah masih Membimbing kita Allah masih melindungi kita Sehingga di posisi itu Kalaupun kita dijemput oleh Allah Kita dalam posisi ingat kepada Allah Artinya apa? Jangan sampai Allah menjemput kita Tapi ternyata kita dalam posisi tidak ingat kepada Allah Atau na'udubillah Kalau kemudian Allah menjemput kita Di saat kita bermaksiat kepada Allah Maka senantiasa kita selalu minta kepada Allah Supaya Allah memberikan khusul khatimah Jadi sekali lagi Jangan sampai kita lupa berdoa bahwa Semoga Allah mematikan kita Dalam kondisi khusul khatimah Karena tidak ada yang bisa yang menyangka bahwa Sekalipun Orang tersebut dia rajin ibadah Tapi akhir dari kehidupannya tidak ada yang tahu Maka yang merasa imannya kuat Jangan sombong Oh dia tidak pernah jamaah Oh kayaknya dia mati yang jelek Enggak Belum tentu Makanya Rasul pun juga Mewanti-wanti kepada kita Jangan sampai kita menghina orang yang bermaksiat Jangan sampai kita menghina orang yang berbuat jelek Jangan sampai kita menghina orang yang punya sifat keburukan Jangan sampai kita menghina orang yang jarang ke masjid Siapa tahu Di saat kita menghina Ternyata Allah bukakan pintu hidayah kepadanya Kemudian dia bertopo dan dia lebih baik daripada kita Bapak ibu sekalian berbahagia Kalau mengingat tentang kematian Maka saya ingat dengan hadis nabi Tidak bergerak Tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat Kecuali akan ditanya dengan empat hal Atau lima hal dalam hadis yang lain Yang pertama apa Yang pertama ditanya adalah Umur yang diberikan oleh Allah digunakan untuk apa Sehingga Ini tidak ada bedanya panjang pendeknya umur Kalau tidak manfaat tidak ada bedanya Sehingga Berapa tahun Berapa puluh tahun Usia yang diberikan oleh Allah kepada kita Itu akan ditanya Apakah kita gunakan untuk kebaikan Atau sebaliknya Apakah kita gunakan untuk beribadah Atau bermaksiat kepada Allah Dan kita selalu berharap Semoga umur kita Menjadi umur yang berkah Umur kita menjadi umur yang bermanfaat Sehingga dalam hadis lain Khairun nasih Man tola umruhu Wahasuna amalu Wasarrun nasih Man Wasarrun nasih Man tola umruhu Wasia Amalu Jadi asal pernah bersabda Sebaik baik kalian adalah Orang yang diberikan umur panjang oleh Allah Dan kemudian amalnya baik Artinya selama panjang umurnya itu Dia gunakan untuk kebaikan Maka dia tergolong orang yang beruntung Tergolong orang yang baik Kata Rasul Tapi setelahnya Dan seburuk-buruk kalian adalah Yang diberikan umur panjang Yang diberikan umur panjang Allah sudah memberikan umur panjang Tapi ternyata buruk perilakunya Buruk kelakuannya Buruk perbuatannya selama dia Diberikan umur yang panjang Tinggal kita milih pak Ibu sekalian Kita mau diberi umur panjang berkah Atau kita diberikan umur panjang Tapi menyepelekan Kita gak gunakan dengan sebaik-baiknya Maka tidak ada kata terlambat Hari ini sudah Berapa kuasanya pak? Sudah mau selesai Sudah mau selesai Kalau kita minta balik lagi Gak akan balik Waktu yang telah lalu Maka Yang bisa kita kerjakan adalah Di waktu-waktu yang sisa Ramadhan yang ada Kita gunakan Siapa tau di penghujungnya Allah menjemput kita Artinya Kita bismillah Kita tidak berharap mati duluan Ada yang berharap untuk mati duluan Atau meninggal Gak akan ada Jadi kenapa kemudian kalau ditanya Siapa yang mau meninggal duluan Gak ada yang jawab Karena merasa belum Siap Akan tetapi bagaimana Allah mendorong kepada kita Rasul mendorong kepada kita Agar supaya kita senantiasa Beribadah kepada Allah Sehingga siap atau tidak siap Kita pasti dijemput Kalau ditanya siapa yang siap Di duluan Tidak akan ada yang siap Kenapa Karena merasa kurang Apa yang akan kita Persembahkan di hadapan Allah Apa yang akan kita Laporkan kepada Allah Buku kebaikan Seberapa banyak Yang akan kita buka Di hadapan Allah Maka dari itu Di sisa umur kita Kita bisa introspeksi Diri masing-masing Berapa usia kita saat ini Kemudian kira-kira Jatahnya masih berapa tahun Nah itulah Kemudian kita gunakan Dengan sebaik-baiknya Itu yang pertama Yang kedua Yang pertama tadi apa Pak Tentang umurnya Dipakai untuk apa Kebaikan atau Keburukan Yang kedua Pasti diantara kita Pernah muda Pernah muda Nah Saat muda itu Kita gunakan untuk apa Kenapa kemudian Dalam hari sini Ditaikan tentang muda Karena kebanyakan Pemuda itu Mereka berfoya-foya Mereka yakin Bahwa saat-saat itu Adalah saatnya Untuk bersenang Bersenang-senang Tapi ada Spesif Ada spesial Ada sendiri Ada khusus Bahwa Pemuda Di saat kita muda Kita akan dipertanyakan Apakah kita gunakan Untuk beribadah Atau sebaliknya Apakah kita mengikuti Arus keburukan Atau arus kebaikan Siapapun akan pernah muda Kecuali yang sebelumnya Sudah dipanggil oleh Allah SWT Dan disini saya rasa Sudah pernah Mudah kan gitu Nah kita tinggal ingat Kira-kira dulu Mudah kita seperti apa Nah itu bisa dikoreksi Kemudian kita Tambal Di saat kita Saat ini Bapaknya segala Yang berbahagia Kemudian yang ketiga Ini Pak ya Ini yang mungkin Agak riskan Yang ketiga adalah Tentang hartanya Dan harta itu Ada dua pertanyaannya Tahun jawabnya ada dua Dari mana nyariknya Kemudian bagaimana Membelanjakannya Nah ini lebih berat Jadi ada kalanya Orang itu bisa mencari uang Dengan cara yang halal Tapi ternyata Dihabiskan dengan cara yang Haram Contohnya apa Kita sudah bekerja matematian Kemudian kita sampai Kemudian mendapatkan karya Yang cukup bagus Gaji yang luar biasa besar Tapi dengan cara yang halal Tapi ternyata Kita gunakan Fuaya-fuaya Untuk minum-minuman Untuk membeli Hal-hal yang dilarang oleh Allah Untuk berfuaya-fuaya Nah inilah Itu diantara Salah satu Godaan dunia Kalau kita sudah kaya Kita sudah banyak uang Disini sudah mulai Kita pengen apa Pengen apa Oh duit punya Ini punya Sehingga mudah untuk digoda Nah itulah yang kemudian Nantinya akan ditanyakan Dari mana kita dapat Kemudian bagaimana kita menampakannya Yang tempat Yang terakhir adalah Tentang ilmu yang didapatkan Selama di dunia Digunakan untuk apa Nah ini juga sangat penting Bapak-Ibu sekalian Bahwa ilmu apa yang ditanyakan Ilmu apapun Akan ditanyakan Kalau disini berhubungan dengan Angka-angka Kalau disini berhubungan dengan Angka-angka Tidak semua mengerti itu Artinya Ilmu apapun bentuknya Digunakan untuk apa Itu pun juga akan ditanya Contoh kecil misalkan Ahli ekonomi Atau apa saja Ketika dia sudah mumpuni Dalam ilmu itu Kemudian dia menjabat Sesuai dengan kemampuannya Kemudian dia gunakan Untuk hal yang Menyalahi syariat Contohnya Ya diantaranya korupsi Dan seterusnya Jangan kira itu bahwa Itu adalah efek dari ilmu Artinya ketika kita sudah punya ilmu Kita mampu untuk Punya keilmuan seperti A, B, dan seterusnya Kemudian ketika kita sudah Menjabat sebuah jabatan Tiba-tiba kita gunakan ilmu itu Untuk Hal-hal yang buruk Nah itu yang akan ditanyakan Jadi hati-hati Jadi jangan sampai kita Dibisiki kiri-kanan Dan syaitan itu Atau iblis itu Sudah berjanji Sudah berikrar Kalau tidak bisa ganggu Bapak ibu sekalian Dari kiri Dia akan ganggu dari Karena sudah tidak ada yang tahu Sudah Ini saja Ya Rubah saja angkanya Dan seterusnya Maka dari itu Kita senantiasa Diharapkan Dipinta agar Supaya selalu ingat Dikir kepada Allah Agar supaya Allah Menjaga kita Bapak ibu sekalian berbahagia Jadi itulah rahasia Kematian Kenapa kemudian Allah itu tidak Menentukan Atau tidak menyampaikan Kepada kita Tanggalnya berapa Tahunnya berapa Dimana Dalam kondisi apa Itu diantara Yang paling penting Adalah agar Supaya kita Selalu siap-siap Selalu mengingat Ya Allah Di pagi hari Kita berangkat kerja Jika memang Engkau memanggil Aku hari ini Maka siapkanlah Aku dalam kondisi Ingat kepada Jadi bangun Pagi hari Jangan lupa Kita ingat kepada Allah Agar supaya Kalau hari ini Allah menjemput kita Kita dijemput Dalam kondisi Baik Ingat kepada Allah Dan bisa dipastikan Kalau seperti itu Maka itu adalah Tanda kematian Yang khusnul khatima Baik Bapak-Ibu Sekiranya berbahagia Semoga Yang hadir disini Diberikan Akhir kehidupan Yang Membahagiakan Yaitu khusnul khatima Yang tidak lain Balasannya adalah Pasti Surga Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tutup Subhanakallahumma Wabihamtika Ashadu Alla ilaha Illa anta Astaghfiruka Wa atubu ilaih Thumma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh